Gedung Kria Sriwijaya Jalan Balap Sepeda Palembang akan dijadikan gedung pemusatan edukasi dan pemasaran bagi industri kecil dan menengah dan usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel menyayangkan selama ini gedung yang terbilang mewah ini hanya menjadi hiasan dan terbengkalai. Gubernur Sumsel Hermanderu menyatakan, Pemprov Sumsel akan memanfaatkan gedung Kria Sriwijaya Palembang sebagai pusat edukasi dan pemasaran bagi IKM dan UKM yang ada di Provinsi Sumsel. Dengan pemanfaatkan gedung ini, maka gedung Kria Sriwijaya Palembang bukan hanya jadi hiasan, melainkan memiliki peranan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk IKM dan UKM yang ada di Provinsi Sumsel. Gedung Kria Sriwijaya Palembang juga menjadi salah satu solusi menjawab permasalahan IKM dan UKM saat ini. Permasalahan IKM dan UKM saat ini ada tiga, yaitu demand, supply, dan produksi. Hermanderu merencanakan tiga skema, yakni permodalan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran. Keterampilan dan pemasaran, inilah saya inginkan Kria Sriwijaya yang akan kita resmikan pemanfaatannya. Ini ke depan sudah menjadi pusat edukasi, pusat pemasaran juga bagi kreativitas yang nampak maupun yang tersembunyi di Sumatera Selatan ini banyak sekali. Pemanfaatan gedung Kria ini tentu menyerap tenaga kerja dan mencegah pengangguran masal. Dari Palembang, Bambang Irawan, AINews melaporkan.